Sebuah rumah di kampung Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bandu Barat, porak-poranda setelah diterjang longsor tebing setinggi 20 meter pada minggu petang. Selain memporak-porandakan rumah longsor tersebut, sempat menimbun pasangan suami-istri yang diselamatkan warga setempat. Beginilah kondisi rumah pasangan suami-istri Susi dan Dea di kampung Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bandu Barat, pasca longsor tebing setinggi 20 meter menerjang minggu petang. Hingga Senin pagi, warga bersama relawan masih membersihkan longsoran tanah yang nyaris menimbun semua bangunan rumah. Selain barang-barang berharga, longsor juga sempat menimbun pasangan suami-istri tersebut. Beruntung keduanya ditolong warga. Susi terluka cukup parah di pinggul dan kaki akibat terkena hantaman material rumah dan longsoran tanah. Sedangkan suaminya terluka ringan. Kini, untuk sementara, pasangan suami-istri tersebut terpaksa tinggal di rumah tertangga terdekat. Menurut orang tua korban, Lilis, longsor terjadi begitu mendadak saat hujan turun. Lilis melihat anak dan menantunya sudah tertimbun tanah saat ia fokus menyelamatkan cucunya. Paham 5, saya lagi lihat anak saya yang ketimbang-timbun suaminya. Lagi yang benar-benarin air, mau banjir. Pas begitu, tanah longsor datang tiba-tiba. Menantunya saya lagi di dalam, melihat lagi di depan pintu, pintu kamar, keseret tanah, lagi hujan. Orang tua korban berharap ada bantuan dari pemerintah setempat, karena selain menimbun barang berharga milik anak dan menantunya, longsor juga telah menghancurkan bangunan rumah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV